Ribuan penonton, akan memberikan dukungan penuh terhadap Timnas Indonesia saat melawan Thailand dalam lanjutan babak penyisihan grup AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis, 29.12. Dari ribuan tiket yang dijual PSSI melalui sistem online di website www.si.org, semuanya habis terjual. Untuk itu, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengucapkan terima kasih. Antusias dan dukungan yang sangat besar dalam mendukung Timnas Indonesia di AFF Mitsubishi Electric Cup tahun ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para supporter, kata Yunus. Namun, Yunus memberikan saran kepada para penonton untuk tetap mentah di peraturan saat menonton pertandingan dan datang lebih awal. Untuk mempermudah dan mempercepat proses validasi, tiket online sebaiknya di print dan dibawa ke stadion. Itu untuk divalidasi gerbang dan zona pintu-pintu masuk, tuturnya. Sebagai informasi tambahan, pintu gerbang stadion luar akan dibuka pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, dan pintu masuk dalam stadion akan dibuka pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami juga menyarankan untuk tidak men-share foto tiket di sosmed dan diperkenankan untuk berpindah tangan, agar dapat mengurangi penyalahgunaan barcode, tiket. Mari kita berikan dukungan penuh kepada para pemain, agar bisa memberikan tontonan menatik serta kemenangan penting dalam pertandingan nanti. Sampai bertemu di stadion, tutupnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!